Hai game ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang akan kau alami sebentar lagi sampai ke bulan Juni ini adalah general reading pasti mau resonate bisa laki-laki, bisa perempuan dan saya yakin pasti ada salah satu yang resonate di dirimu ya kalau ingin personal reading atau pembacaan pribadi silahkan tanya-tanya mengenai cinta karir maupun keuangan serta hal-hal magic silahkan kita bongkar-bongkar secara energi pribadi disini masalah si pribadi apapun aman disini ya silahkan konteks saya tanya dulu untuk personal reading berbiaya ya, tanya dulu biayanya kalian sudah siap secara budget baru kita lakukan personal reading ini akan kamu alami dan kamu rasakan nanti hingga ke bulan Juni yang akan kau alami dan yang akan kau rasakan ini akan kau alami dan yang akan kau rasakan atau yang akan kau rasakan dan yang akan kau alami nantinya apakah yang sesuai dengan firasat kamu ini jatuh sendiri ya oke sini ada embun pagi dan ada bulan Juli kemudian ada kerja tim ada upaya fokus pengesahan penguasaan lalu seleksi alam saya lihat yang akan kau alami nantinya ya kamu makin sibuk makin fokus kamu akan semakin ahli ada kreativitas yang mengalir lancar ya ada inspirasi-inspirasi yang menambah kreativitas kamu yang membuat kamu tuh makin menikmati pekerjaan kamu tersebut ya ada petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kamu ya ya membuat kamu lebih lihai membuat kamu jadi lebih bernilai kayak kamu menikmati banget gitu karena apa yang kamu lakukan itu ternyata hasilnya sangat bagus sangat memuaskan gitu akhirnya kamu apa ya menjadi semakin bernilai semakin berkualitas ya disini ada kerja tim ya jadi kayak kamu mungkin adalah akan dinaikkan posisi menjadi pemimpin dari sebuah sebuah tim ya dalam satu tim itu kamu mungkin yang menjadi andalan kamu yang diandalkan kamu yang ya dipercaya untuk menghandal proyek tersebut gitu ya ini ada yang berpagi jadi ada rezeki ya ada kemakmuran ya mungkin kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi kedudukan karena ini adalah penguasaan ya juga yang akan kamu rasakan juga ada ya ada kabar baik ya yang kamu alami ini nantinya akan datang kabar baik apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu tunggu akan ada hasilnya ternyata yang kamu tunggu selama ini tuh mulai ada angin-angin segar ada kabar-kabar baik kamu akan mendengarkan kabar baik entah itu kabar negatif atau kabar positif tapi yang jelas itu baik untuk kamu ketahui gitu beberapa dari kalian ini ada keterlibatan dengan hal magic atau orang toxic ya kamu akan tahu itu nanti kamu akan rasakan dan kamu akan tahu oh ini penyebabnya dari sini nih gitu oh ini orangnya toxic nih oh ini orang gak baik nih orang sirik nih ini orang memanfaatin saya nih gitu kamu akan tahu itu nanti kamu akan merasakan sesuatu yang berbau magic ya ada yang sirik banget sama kamu ya ada atau ada apa ya seseorang terobsesi sama kamu seseorang posesif sama kamu jelus ada juga yang memang ingin memanfaatin kamu akan kamu tahu itu semua kamu akan sadari itu semua dan kamu bisa lihat dari tingkah laku orang tersebut kamu akan tahu bahwa oh ini orang gak benar atau oh ini enggak ini dia hanya terobsesi aja tapi obsesinya positif oh orang ini dia hanya terprovokasi aja atau orang ini memang niat nih benar-benar niat nih dia mau menghancurkan saya gitu kamu akan tahu itu ya tapi kamu sudah punya pelindung ya kamu ya kamu sudah belajar dari masa lalu juga mungkin pernah kamu dikecewakan oleh teman atau rekanan rekan kerja atau kecewa oleh apa yang kamu kerjakan ternyata tidak dihargai gitu kamu sudah mengantisipasi kamu sudah belajar dari pengalaman jadi kamu tidak terlalu banyak berharap kepada orang lain kepada ya kamu hanya fokus aja kerja aja pokoknya dalam kerja itu kamu fokus aja meningkatkan value kamu ya mengembangkan bakat-bakat kamu menuangkan semua keahlian kamu ya kamu menikmati pekerjaan kamu itu aja dan kamu tidak mau lagi terpengaruh atau ter apa ya terdistraksi oleh apapun yang dari luar hal-hal negatif gitu kamu fokus aja ke depan dan saya lihat ada kebahagiaan yang kamu telah merasakan dengan pasangan kamu ya ini beberapa kalian akan bertemu dengan orang yang menyenangkan yang membahagiakan membantu kamu untuk pulih membantu kamu untuk lebih mendapatkan gairah hidup kembali ya bahkan kalau dalam hubungan ini hubungan kalian semakin menyenangkan aja ya beberapa dari kalian ini kalian akan bertemu dengan orang yang se-vibrasi se-frekuensi satu server mungkin ini teman kecilmu teman sekolahmu dulu teman pernah kerja tim dulu ternyata kalian mungkin dulu pernah ada masalah kalian terpisah ternyata dipertemukan kembali dengan energi baru dan disini kamu mungkin akan merasa aduh jangan-jangan dia masih seperti dulu lagi ini takut gue yang penting kamu lindungi diri aja tapi saya lihat sebagian besar kalian akan bertemu dengan orang-orang positif walaupun ada beberapa yang negatif tapi karena kamu sudah buat banderis kamu sudah punya tameng proteksi diri jadi aman-aman yang akan kamu rasakan yang akan kamu alami dan yang akan kamu hadapi nanti ada rejeki yang mengalir itu dari tangan kamu sendiri dari keahlian kamu kecerdasan kamu dari kerja keras kamu sendiri pun pagi puncaknya adalah di bulan Juli di bulan Juli juga masih berlaku ini untuk kamu jadi pergunakan manfaatin baik-baik kemudian hati-hati sama orang toksik dan nikmati kebahagiaan kamu saat ini karena jangan terlalu membawa-bawa trauma nikmati saja yang senang-senang ada waktunya kamu untuk senang-senang jadi nikmati saja kalau lagi senang ya nikmati saja karena tidak selamanya kita senang nanti akan menghadapi hal-hal yang ini lagi yang rumit lagi kita harus membuat diri kita sekali-sekali bahagia jangan terlalu tegang-tegang amat jangan terlalu khawatir kalau gue terlalu bahagia nanti kecewa udah nikmati saja apa yang dihadapan kita supaya kita bersikap adil sama diri kita kalau diri kita terus kita memang kita harus membuat batasan memang kita harus menjaga diri tetapi dalam hal-hal lain hal-hal yang terkadang diri kita membutuhkan apa ya penetralan dengan cara membahagiakan diri menikmati apa yang membahagiakan makanya itu kita dianjurkan untuk membedakan dan membuat batasan yang bahagia bahagia saja tapi tidak usah menanam harapan tidak usah bergantung yaudah kalau dia mau senang-senang saja yaudah saya juga senang-senang saja tapi kalau dia toksik yaudah saya lepaskan kamu juga butuh bahagia kalau ternyata kamu rasanya bahagia bahagianya itu dapatnya dengan dia tetapi dianya toksik ya ambil bahagianya saja toksiknya ya jangan diambil gitu ya terkadang kehadiran seseorang walaupun dia masih toksik tetapi membantu kita untuk bisa pulih dari keadaan lain keadaan ya mungkin kamu lagi stres dengan hal lain ketika kamu bertemu dengan orang toksik tersebut kamu langsung ya karena kamu hatinya ke dia gitu kamu ada rasa sama dia jadi kehadiran orang itu walaupun dia toksik dia manipulatif tapi dengan melihat dia saja kamu udah bahagia yaudah bahagia bahagia aja gak apa-apa biarkan kamu bahagia biarkan kamu merasakan kebahagiaan tapi kamu harus cut ya di bagian yang nanti ada potensi dia ingin membuat sikap dia atau keinginan dia untuk menguasai kamu dalam beberapa hal ya kamu cut langsung dong ya ambil bahagianya aja artinya yang dia buat kamu senang ya ambil yang dia apa buat kamu rugi ya ditolak ya kamu buat batasan lah gitu karena tidak ada orang yang sempurna seperti yang kita inginkan dia baik dia sempurna dia gini 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 gak ada jadi yang disaat kita harus bahagia ya bahagia aja gitu supaya kita tuh bisa adil sama diri kita sendiri jadi saya tuh gitu walaupun orang ini gak gak pantas untuk saya percaya tetapi kehadiran dia membuat saya positif energi saya kembali pulih ya itu aja yang saya ambil habis itu dia pergi ya sudah saya tidak ketergantungan sama orang tersebut gitu gitu walaupun hanya sekedar bertemu di jalan menyapa apa ya hanya tiba-tiba dia datang atau dia hanya menyapa doang yaudah kita sapa juga gitu terkadang tuh energi orang-orang itu dengan tegur sapa aja dengan dia hanya datang berbincang-bincang dengan kita aja itu kita sudah bahagia loh memberikan energi mencargir energi kita ambil aja tuh manfaat itu ya tapi jangan kita pegang orang itu jangan kita bergantung sama orang itu gitu ya dan juga hal-hal yang datang ke kamu ya kalau itu membawakan bahagia ya bahagia aja terima aja nikmati aja tetapi jangan ambil yang berpotensi untuk membuat kamu jatuh ya tuh jadi pintar-pintarlah kita mengambil energi-energi kebahagiaan di dunia ini karena tidak 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 abadi jadi usahakan lebih banyak kita mengambil energi bahagia energi positif daripada energi negatif karena kedua-duanya itu selalu mengiringi kita jadi sebaiknya yang buruk-buruk yang negatif yang gak enak itu kita gak usah terlalu gublis yang enak-enak aja yang kita ambil supaya kita lebih positif supaya kita lebih bergairah hidup supaya kita lebih happy ya gitu lebih ringan menjalani hidup ini kalau semuanya kita bawa ke melow-melow baperan kepikiran terus bergantung melekat ah itu rumit hidup kita berat ya jadi bahagia aja oke yang akan kamu alami nanti perluasan persiapan apa nih penyatuan kenaikan oke ya kamu akan semakin luas wawasannya ya kamu akan menggunakan pengalaman atau pelajaran atau bakat kamu ini untuk mempersiapkan diri dalam kenaikan ya jadi ini ada penyatuan juga jadi ya kamu mungkin akan makin naik dan akan bersatu dengan tingkat tertinggi kamu gitu dan kamu akan makin meluas ini ya kamu akan dikenal kamu akan dibutuhkan dicari ya hasil karya kamu mungkin akan semakin meluas akan diketahui oleh banyak orang gitu jadi kamu harus siap-siap ya untuk kenaikan posisi ini ya atau kamu akan menduduki posisi yang bakal lebih tinggi dari yang sebelumnya ya gitu jika kamu bermimpi diberi sesuatu oleh orang tua orang tuamu atau seseorang ya atau siapapun yang kecil siapapun tapi dalam mimpi itu kamu ngerasa energinya tuh happy atau biasa aja gak ada rasa takut gak ada rasa kaku nah itu berarti itu adalah utusan dari Tuhan atau titipan dari Tuhan untuk kamu jadi berbesar hati saja ya gak usah negatif tinggi gak usah khawatir ya terimalah ya lalu afirmasikan dan manifestasikan ya ikuti petunjuk-petunjuk itu ya karena kamu tuh sudah didukung oleh semesta jadi kalau dalam mimpi itu kamu menerima sesuatu berarti kamu akan menerima berkah ilahi gitu memang Tuhan sudah memberkahi kamu jadi kamu kayak kamu akan diberi mimpi ya petunjuk melalui mimpi bahwa kamu tuh sudah diberkahi jadi kamu akan mimpi diberikan sesuatu lah menemukan sesuatu lah nah itu jalan titik terang kamu petunjuk tentang jalan terang kamu gitu ya kamu sudah diruduhi nih nantinya kamu sudah memang sudah harus masuk ke fase barumu melepaskan energi negatif janganlah berlarut-larut dan temukan hal baru lakukan yang terbaru kamu ya kamu akan siap untuk melepaskan energi negatif kamu akan siap untuk tidak lagi berlarut-larut dalam hal-hal yang yang menstagnankan membuat kamu galau gak ada lagi tuh kamu akan menjadi kamu sudah masuk ke fase baru pemikiran baru energi baru ya dan kamu akan terus mencari hal-hal baru kamu akan terus berkreasi berkrea apa ya mengembangkan kreativitas kamu kamu akan lebih banyak fokus kepada eksplorasi mencari hal-hal baru ilmu pengetahuan yang memperluas wawasan kamu ya dan kamu akan berusaha untuk melakukan surprise-surprise dalam karya-karya kamu tersebut menambah nilai gitu ya lebih berkreatif lagi gitu gitu ya kamu akan berkembang dengan cara-cara yang baru kamu akan menghadapi hidup dengan pola pikir kamu yang sudah baru amin ya ini ada pesan positif untuk kamu orang yang pemikirannya dangkal dan tujuannya negatif tidak akan mengerti bahkan bodo amat dengan nilai dirimu apalagi tentang harga dirimu jadi itu orang toksik itu gak usah kamu gubris ya gak usah kamu gubris orang-orang yang toksik tidak akan tidak akan mengapresiasi kamu dengan tulus mereka hanya main-main saja mereka tidak peduli dengan nilai kamu mereka tidak akan menghargai kamu kalaupun mereka melakukan itu itu semua berpura-pura aja jadi gak usah mengharapkan gak usah mengharapkan apapun ya dan gak usah bergantung kepada siapapun ya karena orang yang sudah pemikirannya dangkal dan tujuannya negatif sampai kapanpun mereka tidak akan mengakui kita mensupport kita tidak akan mereka itu tidak mengerti tentang nilai-nilai diri seseorang yang harus dihargai mereka gak akan konek ke situ karena mereka lebih fokus pada tujuannya tujuan dia menyelesai kita gitu aja ya gitu tujuan dia mendekati kita gitu aja jadi kita gak perlu capek-capek bombong energi bombong waktu untuk menjelaskan sesuatu member apa ya memberikan effort kepada dia gak usah gak usah lepasin aja fokus aja kepada dirimu dan perkembangan hidupmu ya oke untuk judiakin terkoneksi lihat jadi lihat dirimu sendiri yang pada dasarnya game ini kamu itu kan orangnya ya gak neko-neko gitu kamu lebih gampang menilai apa ya mendeteksi gitu karena kamu punya intusian tajam kamu bisa mendeteksi ini orang benar ini orang yang gak benar jadi ikuti itu jadi diri kamu sendiri gak usah terpengaruh gak usah lenggak-lengguk ini jodiac yang bakal terkoneksi dengan kalian satu dua tiga empat lima enam tujuh ini ada cancer ada sagittarius ada pisces ada aquarius aries virgo dan gemini oke kita cari untuk huruf diantara nama kalian yang bakal mengalami ini sorry ya anak saya berisik p i f x w o j j ada huruf g ada huruf n g g g saya ini itu dulu z ada g ada z ada d ada r ada m e l c dan a oke kemudian untuk angka tanggal lahir dan usia serta bulan lahir oke angka tanggal lahir dan usia serta bulan lahir ya 1 55 ada 1 55 50 65 20 21 31 45 23 60 35 70 28 11 40 12 2 8 7 25 6 22 oke demikian pembacaan saya semoga resonate semoga yang baik-baiknya terjadi jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama judiak atau judiak lain cepat tahu bermanfaat juga untuk mereka demikian pembacaan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye